Tapi biasanya yang telat menikah itu, setelah married itu, kerjanya itu nangis terus, Pak. Oh, kenapa itu, Pak? Nyesal, kenapa terlambat. Setelah saya menikah, kan? Setelah saya menikah, saya coba apply ke Jepang. Umur berapa itu, Pak? Umur 22 tahun. Di Makassar? Iya. Ya, oke. Apply ke Jepang. Setelah itu dapat respon, saya lapor mertua, Pak. Saya dapat tinggi. Udah nikah itu, Pak? Udah. Gisa, kayaknya 29 tahun belum married-married, Pak. Jawab lo lagi. Setelah itu, wow, apa 22? Udah ngomongnya, iya itu, Pak. Tapi biasanya yang telat nikah itu, setelah married itu, kerjanya itu nangis terus, Pak. Oh, kenapa itu, Pak? Nyesal, kenapa terlambat. Waduh, harus buru-buru nih. Kau ini, tolong netizen yang nonton ya, carikan saya. Oh, gitu ya, Pak ya? Oh, iya. Nah, terus apply, terus, Pak? Jadi, saya nikah. Masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Ya, alhamdulillah. Padahal di Jepang, orang malah jarang nikah, Pak. Maksudnya, ini malah nggak mau punya anak, gitu? Kalau Jepang itu memang nggak ada pembantu. Mau nyari pembantu, sopir aja susah. Oh, iya, ya? Jadi, mandiri. Orang Jepang itu, kalau dia sendiri, dia bisa cantik. Oke. Bisa makeup, bisa apa, ya. Tapi kalau udah married, punya anak. Iya. Ngurusin anak, ngurusin dapur, cuci, ngurusin suami. Habis waktu. Nggak bisa lagi, apa, mempercantik diri. Berkarir, apalagi. Dan kelihatan, orang Jepang itu kalau udah nikah, nggak ngurus lagi. Ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin rumah. Oh, makanya mereka malas. Kalau di kita, cuman melahirkan aja. Ada babysitter. Iya. Ada sopir. Apalagi sekarang, mau makan apa aja, panggil gue ojek aja. Sampai jumpa.